Intro Kurbannya gak boleh pakai uang kurban Akhirnya yaudah pakai dana pribadi Akhirnya Allah beri petunjuk untuk saya melakukan lebih nih Nah Alhamdulillah saya udah dihubungin sama CEO-nya CEO-nya mau tergerak juga gitu Karena saya penting gini loh Daripada saya diem berdiri dan sebagainya Akhirnya ketika saya buat gerakan ini Bahkan sekelas CEO galang dana Itu langsung hubungi mau ketemu gitu Agar kita bisa move on Buat sesuatu yang lebih gede lagi Lebih baik lagi gitu Ini kalau di tahap pandemi Memang ini terbersih Karena ya melihat dengan adanya Sekarang lagi pandemi corona Akhirnya terbentuklah kegiatan ini juga Enggak, saya ini gerakannya udah lama banget Saya berjuang sampai sekarang Followernya banyak banget tuh PS Store peduli namanya Jadi waktu pertama kali pandemi Di situ Saya masih pakai dana pribadi Terus teman-teman bilang Coba kamu galang dana Waktu saya galang dana Ternyata Masya Allah Banyak banget yang percaya Diti penartannya ke saya gitu Akhirnya Saya sendiri yang belusukan Ke rumah warga Ke kaum dua apa Di situ saya melihat Banyak lah yang gak saya lihat gitu Yang mungkin Saya mau Ya teman-teman influencer ini Juga melihat gitu Bagaimana Kaum-kaum dua apa Saudara-saudara kita yang lain gitu Karena Dan rezeki saya dari ada dari orang-orang yang telah saya tolong Saya mau juga mereka Rezekinya juga dari orang-orang yang mungkin nanti akan mereka tolong juga Amin Alhamdulillah sih Dari dulu ya Dari dulu ya Dari dulu Dalam Setiap penghasilan yang saya dapat ya Insya Allah Alhamdulillah saya selalu bagi 20% Karena itu kewajiban Di luar itu ya Ada beberapa yang saya lakukan Seketika saya gak rasa lagi lebih Masih saya insya Allah selalu bagi kepada orang Cuma saya emang Belakangan ini Cuma saat itu saya emang sengaja nge-expose Nah tapi Saat Setelah saya kenal beliau ini Saya ngerasa Wah ternyata kalau di-expose Itu bisa menjadi inspirasi juga Mungkin banyak orang di luar sana yang nganggap kayak Wah kalau di-post Pencitraan segala macam Blah-blah-blah gitu Tapi hati Sekarang saat ini terbuka pikiran dengan aku bang Bahwa Bener kata abang Kita expose Terserah orang mau bilang apa Nanggapin Bilang ke kita gak tau apa Tapi niat kita Kembali ke kita itu Untuk Memberi inspirasi banyak orang Supaya ngelakuin hal yang sama Bener sekali Dan mulai kedepannya Saya juga insya Allah Bakal Ikut membantu lah Ikut Anila dalam Kayak membantu P.A.S.Tor Peduli ini gitu Jadi hidayah nih Bapangnya ada dapat hidayah nih Karena kita Ya sekarang Pemuda harus bersatu sih Saya rasa Untuk Jadi keno Pemuda apa pemudi Pemuda Oh Pemuda Hehehe Hehehe Kok Keno 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 Tapi kalau keno sendiri juga sama ya Maksudnya memang menyisikan gitu ya Setiap bulan Insya Allah Ya itu Ya itu Percaya bahwa Rezki yang keluar itu Pasti Apa ya Nanti akan bertambah Bener gak sih seperti itu Kalau kita sering Bener gak sih Itu janji Allah Allah gak bisa ingkar Semua Allah bisa lakukan Kecuali ingkar Allah gak bisa ingkar Dan itu saya udah membuktikannya Intinya sedekah tidak akan memiskirkanmu Allah Ya Pengennya sih itu sih Sedekah tidak akan memiskirkanmu Semakin kita mengeluarkan banyak buat orang banyak Semakin banyak harta yang Allah datang kepada kita Nah itu lah ya Jadi Rezki itu bakal datang dari mana aja Percaya ya Bang Putra Insya Allah Percaya Bang Putra aja sambil ngomong kayak Ini tuh secara logika gak akan masuk sebetulnya Kalau hitungan-hitungan manusia ya Karena hitungannya Allah tuh lebih dahsyat Lebih dahsyat Luar biasa Luar biasa Jadi harapan saya Definisi dari semuanya Semoga dengan apa yang saya lakukan ini Baik kembali ke niat ya Semoga Allah Mempermudah urusan saya Baik di dunia maupun di akhirat Amin Amin Gak ada yang lebih berpuasa di muka bumi ini kecil ya Allah Masya Allah Oke Bang Rishi Jadi motivasi gak sih Buat Bang Rishi nih Pengalaman-pengalaman pribadi yang Bang Putra Tapi sedikit Ucapkan Iya Luar biasa Luar biasa sekali ya dengar Cerita beliau Dan banyak lagi semuanya kisah-kisah beliau Yang bisa menjadi banyak inspirasi Buat banyak orang Dimana beliau ini Emang dari nol banget Nol Bener-bener gak punya siapa-siapa Sampai seperti Bang Putra yang kita kenal sekarang Bang Putra yang Alhamdulillah sukses dalam usahanya Bang Putra yang Selalu berbagi kepada sesama Banyak temennya juga Paling penting keluar Insya Allah Aku ini sosok panutan beri aku sisa Allah Luar biasa ya Karena saya jujur Di dunia saya sendiri Di dunia internet Itu saya juga dari nol Lu sama sekali Dimana Saya juga sering ngerasain yang namanya penolakan Casting-casting Lalu ditolak Sampai alhamdulillah dikasih kesempatan Dan bisa Bisa berkarir seperti sekarang Seperti saat ini Karena ya Bener ketika Kita apa namanya Kalo kita Langsung Di atas itu Kita gak ngerasain Pahit Getirnya Perjuangan dari bawah itu Itu Perang Gimana gitu lah Selanjutnya Sesuatu hal tadi Perjuangan tadi itu Ngebuat kita Ngerasa Wah gue pernah ngerasa 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 di bawah Gue harus Tetap membumi lah gitu Tetap membumi istilahnya Dan tetap Berbagi kepada sesama Karena kita tau Perangasan pahitnya Juga bang Hidupan Gitu Ada rencananya sih bang Untuk mungkin Kisah hidupnya Buat dijadikan story Di buku atau di Ya saya lagi buat buku Titik terendah Karena saat ini Penting sekali ya Generasi kita Atau penerus kita Ataupun Pemuda-pemuda yang lainnya Yang pingin sukses Karena kisah saya ini Bener-bener langka Banyak temen-temen saya Yang bilang saya ini Mujijat gitu Mujijat dimana Bener-bener mereka gak Gak bakalan Apa Nyangka bahwa saya bisa Seperti ini gitu Padahal Bukan karena saya pintar Bukan karena saya buat Kecikur Sedekah Itu kuncinya Tapi memang gak mudah ini Butuh latihan Jadi saya mau Ini jadi bisa menginspirasi mereka Karena Sekarang sulit kan Ketika gak ada tokoh yang Menjadi inspirasi mereka Maka mereka mengatakan apa Ah dia kan emang Orang kaya Ah dia kan emang Udah tamatan Sarjana S1, S2, S3 gitu Banyak penolakan-penolakan Seperti itu Sehingga mindsetnya Mereka Gak akan bisa sukses Seperti itu Tapi dengan Cerita saya Yang bisa memulai Dari nol Bagaimana Perjuangannya Prosesnya Mungkin itu bisa membuat Mereka mentalnya Lebih kuat Karena saat ini kita Memang krisis juga Mereka Semoga Semoga Terima kasih Sampai Jangan lupa subscribe Tarkan na nolong channel Like Comen Tepat Terima kasih Kata